Oke selamat pagi Audrey saya sudah dapat file proposal kamu draft proposal kamu ini pertemuan kita pertama untuk discuss saya sebagai pembebe kedua ini judulnya pengaruh penambahan tepung ujian salvia hispanica pada karakteristik laget ikan lele Oke oke kalau dari kalau dari sistem sistematika penulisan itu sebenarnya ini kapsulok semua atau cuman huruf depannya sejak yang dari pedoman skripsi itu ya Pak lihat nggak ini kalau punyanya Regina kelihatan kalau punya Regina punya email ya juga kecil nggak apa saya kali ini pembimbing kedua relatif terkait penulisan-penulisan seperti ini gimana saya coba cek di panduan kamu ada panduan itu ada Pak karena maju mau kapan gimana Pak mau maju rencananya mau kapan mendaftar mendaftar gelombang 2 Pak oke eh gelombang 2 itu tanggal 18 April sampai 22 Pak oh mendaftar minggu Oke gimana Audrey ini kalau dimaksa saya masih belum ngasih Pak kalau di lampiran itu soalnya dia kapsklok semua Pak di lampiran Hai di lampiran pedoman skripsi yang itu tapi kalau di atas di poin-poinnya itu nggak disebutkan suruh kapsklok suka makanya cuma saya masih bingung ya sudah nanti sementara ini aja dulu tapi prepare nanti kalau ternyata judulnya tidak dalam bentuk kapsklok semua ya kalau nanti semuanya huruf depannya saja yang di kapsklok maka yang pada ini nanti kecil iya oke terus berikutnya pemimpinnya siapa Oh Bu Amri Oh nama saya Yunanto ya maaf pak Oh pakenya Nika Oke terus pengujinya siapa Adri ketua pengujinya Bu Purna oke nanti digantiin ya ya nanti terima kasihmu cuman buat kami enggak buat emasnya hahaha itu itu opsional kan Pak tapi terserah kamu ucapin kamu ucapin juga enggak juga enggak masalah Tri ini kalau menurut saya bab satu ini bukan satu halaman gini Tri tapi gini bab satu benda puluhan gini jadi ininya nggak usah ya gini jadi bab dua tinjauan pustaka nanti diperbaiki yang bab tiga gini ya Iya Pak Pak saya membacanya dari bab satu dulu perumusan masalah perumusan masalah rata belakang perumusan masalah tujuan manfaat penjauan terbagi rangka hipotesis desain eh kalau suara saya segini kedengeran enggak di kamu saya soalnya anak-anak ya anak saya lagi tidur penelitian do tempat waktu kalau di kalau di panduan itu memang do dulu baru tempat waktu ya Iya Pak kebalik halo 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 Terima kasih. 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 Proximate itu karbohidrat, lemak, protein, serat, abu, air, apa lagi? Selain proximate. Aktivitas antioksidan. Ngapain ngecek aktivitas antioksidan? Soalnya di jurnal-jurnal itu bisya itu aktivitas antioksidannya tinggi gitu Pak. Jadi mau ngecek? Jadi mau ngecek sekalian ada pengaruh atau enggak kalau diolah jadi ngecek gitu. Jadi ditambah dengan aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan, gitu ya, aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan. medi connections kan SNI ngecek, kalau kan SNI ngecek takich range. 这里 nggakCOI. Terima kasih. di jurnal-jurnal itu banyak yang mengatakan kalau berjaya itu ada aktivitas antioksidannya yang efektif gitu Pak, jadi mau ngecat kalau dia itu biasanya digimanain pengolahannya? kalau dia itu biasanya di diminum langsung, jadi dibuat smoothies atau jadi dibuat smoothies diminum langsung sama ditambahin ke roti-rotian gitu sih Pak tapi belum ada yang buat tepung ke nugget aktivitas antioksidannya turun atau hilang atau enggak plus di goreng belum tahu sih Pak mau ngecek ini fokusmu bikin produk ini untuk mengatasi apa? atau untuk sumber apa? misalnya saya buka yang Regina saya buka yang Regina ini sama kayak punyamu dia menambahkan jambu biji untuk ngecek ini pada yogurt kacang tungga oke nah yogurtnya ini dia mau arahkan ke sumber antioksidan karena disini mau ngecek vitamin C nya maka diarahkan nanti ke sini ke ini bisa menulis bisa di sini tuh dia mengarahkannya ke karena ada vitamin C ini sebagai antioksidan ini kelihatan enggak tulisan saya kelihatan Pak ya karena vitamin C sebagai antioksidan nanti harapannya produk ini itu bisa sebagai sumber antioksidan nah karena sumber antioksidan dia bisa melawan masalah misalnya apa ya dia tuh melawan masalah soalnya saya terdistraksi sama banyak penelitian-penelitian yang mirip di PA saya di bimbingan saya jadi itu arahnya ke oh anti-inflammasi inflamatori nah anti-inflammasi nah karena masalah inflamasi atau peradangan nah kenapa ini penting kita tahu ini buat apa sih tujuannya gitu karena biar tahu produkmu ini fokusnya mau kemana kalau punya Regina dia mau fokus ke masalah peradangan kalau punya siapa lagi Eva dia mau fokus ke kanker kalau punya Pram dia mau fokus ke hipertensi nah kalau punya ini mau fokus kemana bikin naket dia itu buat apa kalau saya itu buat ini Pak untuk meningkatkan khususnya imun sih Pak karena latar belakang saya sistem imun untuk meningkatkan dan mempertahankan oke oke gak apa-apa maka naket orang kalau biar sistem imunnya bagus dia makan naket dia versi punya gitu harapannya seperti itu oke itu penting diketahui biar kamu tahu cara ngomongnya bagaimana nanti sebelum kita masuk ke bab satu dulu ketika metopen bimbingannya sama siapa sama Bu Amri juga oke dapat bimbingan cukup berapa kali cuma dua kali sih Pak di metopen iya kalau di skripsi ini bimbingan sama Bu Amri udah empat kali satu dua tiga bab satu dua tiga oke disini saya ingin Audrey bisa jujur ya dan terbuka ya sama seperti teman-teman yang lain jujur dan terbuka sama saya jadi saya tahu kondisinya seperti apa terus saya bisa membantu memberikan masukan itu seperti apa oke kalau masukan dari saya pertama ini tadi mau mengarahkan ke sistem nah baka masih tetap kelihatan gak ya masih maka kalau kalau saya karakteristiknya ini perlu disampaikan kalau saya pengaruh penambahan tepung cia pada yang kamu mau cek cuman ini aja sama organoleptik sifat organoleptik sama kimiawi nah nampak lagi proximate berarti yang mau dicat dulu organoleptiknya dulu atau proximate nya dulu proximate kimiawinya gini terus baru diorganoleptik iya berarti semua sampel di cek iya pak kamu punya berapa sampel lima lima sampel lima kelompok semuanya di cek iya oke berarti prox oh dicek dulu baru dibagikan ke mahasiswa gitu oh rencananya gitu pak tapi saya juga masih kurang yang masih bingung gitu lho pak organoleptik dulu apa sifat kimiawi dulu kalau dulu kalau pas rekayasa dulu tuh organoleptik dulu baru kimiawi tapi ini kok kayak kimiawi dulu tanya teman-teman juga kimiawi dulu apa kimiawi dulu apakah 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 ada alasan kenapa analisis kimiawi dulu yang harus dilakukan itu itu sesudahnya masih bingung pak soalnya banyak versi ada yang kalau bimbingannya ini organoleptik dulu untuk menentukan kesukaan sama yang kontrol lalu diujikan di lab kalau bu amri sih katanya emang kimiawi dulu pak tapi saya pasti bingung kenapanya itu nanti saya kasih kamu benar saya mau bukain saya mau bukain contoh penelitian ini masih kelihatan gak adri masih pak oke sama teman-teman teman-teman yang lain itu kalau membuat produk terus dibuat tiklah IPHW dan yang lain selalu mengarahkan jurnalnya Prof. Ahmad ini dari IPB saya coba kirimkan lewat kolom Z mana silahkan nanti kamu download oke sudah terkirim nah ini kalau punya Prof. Ahmad dia bikin produk snackbar pengaruhnya pemberian tepung sagu pada snackbar yang berbahan dasar tempe dan beras hitam jadi pengaruh penambahan tepung sagu pada snackbar berbasis tempe dan beras hitam dia arahkannya ke diabetes maka kenapa saya selalu ngomong kamu mau diarahkan ke apa tadi kamu mengarahkan ke sistem imun terik iya pak maka apa yang mau kita arahkan ini itu yang kita jadikan tulisan kita yang pertama kali di bagian pendahuluan karena dia mengarahkan ke glycemic index atau ke diabetes maka pendahuluan dia diawali untuk diabetes masalah diabetes dulu jadi biar ada masalah apa tujuannya untuk itu nah yang kedua adalah tadi kalau mau apa dulu ya mutu dulu atau kimiawi dulu kebetulan punya dia ini selain dia persis sama kayak punya muadri dia membuat kita coba cek dia organoleptik dulu karakteristik organoleptik ya kan setelah karakteristik organoleptik dia ngecek tentang kandungan gisinya proximat juga nih karbidrat emabraten air abu ya kan ya pak nah setelah kandungan gisi dia ngecek kalau dia nambah dia nambahin karakteristik kimia ada amilosame lopectin dan yang lain kalau kamu nanti rencananya adalah kandungan antioksidan kenapa saya ngasih contoh ini ini bagi saya prof Ahmad Sulaiman ini dari IPB itu cukup mumpuni di bidang gisi pangan dan penelitian serupa seperti ini maka kalau Audrey mau membuat penelitian yang serupa Audrey dan teman-teman yang lain itu bisa mengacu alur pembahasan alur diskusi yang ada di jurnal ini karena ini bagus jurnalnya menurut saya oke nah disini dia sama sama kayak punya penelitiannya penggunakan proksimat sama kimia tapi cuma variabelnya aja berbeda setelah itu dia ujikan ke manusia sama seperti dulu saya ketika bikin sneaker saya ujikan ke kamu dulu salah satunya ya jadi sampai kesitu kamu kan kamu kan kan apa namanya organoleptik sama kimiawi gini nah yang saya mau tunjukkan ke kamu adalah ketika organoleptiknya diuji semuanya maka proksimat dan kimiawinya juga perlu diuji ke semuanya jadi biar tahu jangan cuma salah satu aja misalnya yang paling disini yang paling dari tiga jenis formula yang paling enak yang paling baik menurut penelitian ini adalah mana nih yang paling baik itu di pembahasan nah ini formula tiga sama formula yang kedua nah bukan cuman formula dua dan tiga aja yang akan diteliti lebih lanjut tapi semuanya tetap diteliti lebih lanjut jadi ketika nanti disini semuanya ada lima tadi ya lima lima iya lima sampel lima kelompok sampel maka semuanya harus diuji diuji organoleptiknya diuji proksimatnya diuji juga antioksidannya nah oke gitu ya terus biar 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 lebih jelas apa sih yang mau diuji kalau menurut saya kata karakteristik ini masih sangat luas kalau menurut saya ya kata karakteristik ini masih luas padahal kamu mau mengunjung organoleptik sepanjang ini kalau pendapat saya pengaruh penambahan tepung cia ada misalnya apa misalnya mau pakai kalau pakai punya program dia bilangnya adalah karakteristik mutuh hedonik atau karakteristik kesukaan kalau punyanya Audrey nanti mau seperti apa karakteristik kesukaan yaitu dengan lima indikator ini ya karakteristik kesukaan atau karakteristik mutuh kalau karakteristik mutuh nanti ada banyak hal yang mau dicek ada aromanya yang mengganggu misalnya kalau ini secara keseluruhan jadi mau pakai karakteristik kesukaan atau karakteristik mutuh kalau punya mau apa punya saya kesukaan pak pakai kesukaan aja bagi pakai yang ini apa pakai lima variable karakteristik karakteristik organoleptik tapi berdasarkan kesukaan gitu ya oke bisa disampaikan disini pada karakteristik organoleptik apalagi sama kandungan gisi kan kan kandungan gisi ini dan aktivitas antioksidan ini yang mau kamu cek karakteristik organoleptiknya kandungan gisinya juga aktivitas antioksidannya kalau Audrey cuma menuliskan karakteristik aja maka saya bertanya ini lima sampel ini diuji semua atau jangan-jangan dari lima sampel ini lima sampel ini cuma diambil satu terbaik kemudian diuji lebih lanjut nah ini saya jadi pertanyaan mana yang mau kamu pakai gitu tapi ternyata yang mau kamu pakai ini yang ini yang semuanya karena semuanya akan diteliti semuanya akan dicek maka apa yang kamu lakukan untuk kelompok-kelompok tersebut itu perlu kamu tuliskan kecuali kamu cuma ambil satu aja yang terbaik nah dari lima sampel dilakukan organoleptik akhirnya didapat satu sampel terbaik diuji lebih lanjut maka yang dilakukan di judul ini aja padahal untuk organoleptik titik tapi kalau kamu lima sampelnya muncul semua diteliti semua ya maka kamu perlu tuliskan gini Audrey ini kalau pendapat saya kalau kalau pendapat saya ini pengaruh penambahan tepunya pada karakter organoleptik tepuk kandungan gisi oke saat oksidan nah ini nanti silahkan Audrey diskusikan juga sama Bu Amri masih punya waktu satu minggu oke nanti kalau memang ini mau diambil dan kopas maka nanti perlu menyesuaikan di judul ini juga perlu di perlu ditulis terus nanti disini perlu diperbaiki juga in case mau kamu ambil kamu tidak mengikuti Yorakubo gitu ya monggo terserah kamu saya cuma memberikan pendapat biar enak apa yang kamu teliti itu kamu tuliskan semua oke itu tadi masih saya kopas yang kedua adalah ini kalau awal kalimat seperti ini ini perlu menjorok gak sih sebenarnya ini kayaknya di di pedoman skripsi itu gak menjorok Pak ini benar gak menjorok coba kamu lihat ini ya ini lihat jadinya penuh banget nampak penuh banget ini apalagi nanti di bab 2 sangat nampak penuh padahal awal kalimat harusnya menjorok kenapa ini perlu karena nanti mulai angkatannya Audrey ini kamu itu harus posting di jurnal top harus sampai manuskrip jurnal top nah kalau di manuskrip jurnal setahu saya tidak ada yang sistemnya lurus semuanya seperti ini jadi buat dibuat menjorok kenapa dibuat menjorok biar kita gampang membacanya kepenak membacanya coba Audrey bayangin ketika coba saya back dulu misalnya gini misalnya gini ini aja kebetulan kebetulan kamu selesainya disini di angka ini jadi saya tahu satu paragraf segini bagaimana jika ternyata ini masih ada kalimat kalimatnya panjang sampai sini kebetulan sampai sini pas banget saya tahu satu paragrafmu itu dari mana Audrey panjang banget ya enggak nih yang kedua misalnya gini juga kebetulan aja ngepas banget selesai titiknya ini satu paragraf nih padahal kamu paragraf kedua itu masukin di saat ini paragraf ketiga itu diselain kalau kaki enak enggak dibaca enggak enak walaupun ini penuh tapi kalau ini dibuat ini dibuat gini selain ini juga dibuat gini ya kan jadi tahu satu paragraf itu segini satu paragraf segini ya toh ya nah kalaupun sekarang di dalam panduan itu masih seperti itu saya menyarankan ke Audrey bisa dibuat menjorok kenapa itu-itu akan mempermudah buat dibaca karena nanti yang membaca bukan cuman kami para penguji para pembimbing tapi juga orang-orang lain gitu ya jadi dibuat menjorok kamu boleh Pak ada yang dalam satu alenia tidak ada kalimat yang menjorok makanya astaga ini bedung mas krisinya salah tapi saya enggak suka ya sama ini juga ternyata sama kak nah tapi ada ada ini jeda antar paragraf diberikan jeda 1,5 spasi oke jadi dikasih jeda 1,5 spasi gini 1,5 spasi itu seperti itu ya segini ini kan segini juga 1,5 tau iya boom spasi ini 1,5 iya pak ini di buat nol aja nanti Audrey ini berarti enggak usah nanti Audrey kalau ngirim file saya kan tidak tidak membutuhkan tidak membutuhkan kamu ngeprint buat saya kalau dosen lain idon care kalau buat saya saya enggak butuh print-prinan dari kamu maka kamu cukup memberikan saya software seperti ini untuk saya baca misal ketika misal ketika kamu mau sidang oke tapi berikan ke saya jangan dalam bentuk word jangan dalam bentuk msword karena nanti bisa saja terhap tidak begitu terbaca atau formatnya berubah berikan ke saya dalam bentuk pdf gitu ya berikan ke saya dalam bentuk pdf atau kamu bisa saving as plot rtf ya rtf ini kalau saya buka menu ini kamu terbaca gak audrey terbaca pak nah adanya disini rtf nah ini ya yang ini ini untuk mengantisipasi untuk mengantisipasi kalau kamu biar gak kena virus oke nanti saiznya memang gede saiznya memang gede tapi biar gak gampang kena virus saya sarankan kamu bikin pakai rtf saja daripada kamu sedih filemu sudah diketik banyak banyak hilang oke jadi kamu kirim ke saya kirim ke dosen itu dalam bentuk pdf terus kamu saving di laptop kamu pakai rtf kamu terus saving juga ke order device kalau saya selain pakai tool sorry kalau saya selain pakai order device itu saya juga misalnya pakai flashdisk boleh pakai harddisk external boleh saya menyarankan juga dikirim ke email gitu ya jadi kamu mengirim ke email pribadimu sendiri jadi dari standnya ke Audrey terus yang mengirim kamu juga itu kamu sebagai simpanan di cloud gitu ya buat jaga apapun ini saya selalu sarankan ke semua bimbingan saya kalau ada apa relatif aman laptopnya rusak laptopnya ganti laptopnya hilang file nya kena virus dan yang lain simpanlah di dalam email sendiri oke kalau sekarang masih aman ya syukur kita gak ngerti nanti ada apa apa nah ini dikasih jeda biar tahu satu paragrafnya itu apa oke kasih 1,5 oke berikutnya kita coba baca ini walaupun saya sebagai pemiming kedua saya sebenarnya tidak perlu menuliskan sampai itu ini tapi saya merasa ikut menjadi penulis di penelitianmu jadi saya perlu bertanggung jawab juga terhadap isinya dulu kalau saya ketika bimbingannya Regina untuk metopen saja sudah sampai 7 atau 8 kali apalagi kamu metopen cuma dua kali jadi ini masih tak heboh aktivitas itu pakai V yang bener kesehatan ada satu faktor penelitian maka menang sulit untuk aktivitas faktor penting saya sesuai imunitas menurut arifin sistem imun adalah sistem imun saya tanya sistem imun arifin ini dia meneliti tentang sistem imun atau sebenarnya ini tulisannya orang orang lain halo Audrey ada lupa saya arifin 2018 pendidikan nilai pendidikan nilai pada materi konsep pendidikan jurnal bioedukasi rupin tempat hari ini menjaga si sebuah sistem imun untuk mempertahankan pengetesan oke pandemi ini punya kecelakaan oke COVID-19 nah ini berarti kamu mau bikin pentingnya sistem dengan COVID-19 menjadi masalah serius terutama di Indonesia ada yang terbaru enggak nih Oh ini ini menetapkan Oke sorry menetapkan mana udah terlalu minta kamu kamu sebenarnya mau fokus langsung di hidup bersih dan sehat dan makanan berkisi ini sebenarnya iya pak itu intronya nah gini maksud saya adalah sebenarnya yang disebut dengan bab satu di apa di latar belakang eh sorry di benda di pendahuluan kamu enggak usah ngomong banyak-banyak ya cukup 1,5 paragraf eh 1,5 1,5 halaman sampai ada dua halaman saja kalau di pendahuluan kita coba beberapa 1,2,3,4 terlalu banyak dari maka kamu kamu terlalu banyak ngomong hal yang menurut saya itu enggak penting Oke apa yang enggak penting menurut saya ini cuci tangan pakai sabun PPKM dan yang lain itu enggak penting untuk penelitianmu nah ini segini itu enggak penting menurut saya ini enggak penting kenapa kamu bisa langsung ngomong nih ke ini sini WHO dan pemerintah Indonesia merekomendasikan masyarakat untuk menerapkan pula hidup sehat konsumsi makanan tinggi serata ini ini bisa langsung masuk di sini untuk mengatasi masalah angka morbiditas dan mortalitas enggak usah bicara tentang pakai masker cuci tangan jaga jarak enggak perlu kenapa karena kamu enggak meneliti tentang itu penelitian itu kalau bisa fokus Oke fokus langsung ke arah punya mu fokus punya mu pertama imun ketika imun untuk menangani masalah imun bagaimana Oh makan yang bergisi makan yang bergisi itu seperti apa Oh di sini menurut romadoni itu tinggi serat sama tinggi protein gitu jadi enggak usah bicara sama masker dan yang lain Oke Oke kalau menurut saya ini bisa dihapus saja kita langsung ke arah ini aja ini kok ND kenapa nggak ngerti tahunnya kapan atau tidak dipublikasikan atau tidak dipublikasikan ini tahunnya siapa nih pentingnya perlambangan bergisi seimbang di era pandemi kofitin ini apa itu kayaknya soalnya ini saya pakai Mendeley kapak jadi belum saya cek nanti saya cek penulisannya lagi Oke ini harus diketahui soalnya oke nah Mendeley nya kamu bisa perbaiki ya nanti ya soalnya gini sambil 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 mumpung ada di bab ini juga karena saya nggak masalah kamu pakai Mendeley itu malah mempermudah cuman yang ingin saya komentarnya adalah ini keblok semua nih enggak Pak hasilnya nggak keblok tuh sisanya enggak keblok Oh sorry sorry mana tadi kau Nah di sini masih campur baur nih huruf kecil huruf besar bini caps lock semua nanti diperbaiki Adria Iya Pak Oke kita bab satu lagi dulu genet ini habis saja kemudian ini dikasih konsumsi makanan tinggi serat dan protein nah ini maka kamu sudah mulai mengarah dari mulai mulai dari pertama ngomongin soal kofit pandemi eh eh sorry eh sistem imun sistem imun kemudian mengarah ke kofit pandemi kemudian mengarah ke makanan yang sehat untuk mendukung sistem imun yaitu adalah serat plus protein nah biar tahu sebelum lanjut ya Audrey ini yang masih saya masih saya belum temukan di dalam di dalam latar belakangmu adalah seberapa besar sih masalah terkait sistem imun dan kofit besaran masalah itu bisa isinya dengan prevalensi belum ada kan belum Pak misalnya nih di jurnal punya nya Prof Ahmad kamu lihat nih masalahnya apa masalahnya adalah ya Hiperglycemi ini menyebabkan kematian terbesar ketiga ini masalah ya segini Oke kemudian setelah masalah ada besaran masalah besaran masalah itu prevalensi prevalensi di penelitiannya dia ini ada angka 10 juta ini besaran masalah Ups jadi biar tahu masalah itu adalah Hiperglycemia kemudian diabetes nah memang berapa sih yang Hiperglycemia dan diabetes harus ada angkanya kita coba cek minyaknya Regina masalah dia adalah tentang inflamasi dan probiotik oke terus sama ada yogurt nah besarannya tentang yogurt itu berupa angka Oh ternyata produksi yogurtnya itu sekian itu perlu ada angka dalam tanda kutip untuk melihat seberapa besar masalah itu trip kalau Audrey mau ngomongin soal sistem imun terkait dengan kofit pandemi coba prevalensi masuk kofit itu berapa kamu bisa sampaikan bahwa di Indonesia itu masuk gelombang tiga nah gelombang tiga ini apakah masih masih apa yang berpotensi sebagai masalah enggak sih nangkep gak Audrey ya Pak kofit itu masih menjadi masalah enggak sih di Indonesia itu perlu Audrey tulis jangan-jangan hanya ngomong penyebaran sangat cepat dan meluas berbagai negara meningkatnya angka mortalitas morbiditas seberapa besar peningkatannya oke nah itu perlu kamu tuliskan jadi biar kita itu aware biar kita tuh aware dengan apa dengan isu yang isu yang mau diangkat melalui pemanfaatan nugget pada akhirnya itu yang mau diangkat kalau ternyata kalau ternyata kofit sekarang ini 2022 tidak lagi menjadi masalah buat apa kamu melakukan penelitian dihubungkan dengan COVID-19 mendingan dihubungkan ke hal-hal lain yang menurut kamu masih ada masalahnya misalnya sistem imun dengan apa misalnya penyakit tidak meluar ya atau sistem imun dikaitkan dengan malnutrisi maka kamu bikin protein produk-produk berprotein sistem imun dikaitkan ke dalam peneluaan misalnya atau apapun dari yang kira-kira masih bermasalah kalau ternyata kofit masih ada masalah maka tuliskan besar masalahnya berapa oke Audrey itu perlu Pak ini jadi perlu ada prevalensi kamu bisa bisa tuliskan dalam bentuk yang naik turunnya misalnya pada tahun ini disini 2020 di Indonesia berapa sih gelombang satu gelombang dua berapa sih penderitanya gelombang tiga sekarang kita masih di gelombang tiga berapa sih penderitanya dan sekarang ini 2022 ada apa sih tentang kofit oke pemerintah mulai membuka membuka kebijakan membuka PPKM misalnya tetapi diwajibkan atau mau diarahkan ke endemi misalnya itu bisa menjadi isu dari pandemi pandemi menjadi endemi tadi nah dari pandemi menjadi endemi ada syarat-syarat nge-endemi yang harus kita penuhi kita harus kuat makan berkisi karena sekarang aktivitas mulai dibuka lagi misalnya kak gitu Audrey nah di ente pandemi terakhir ini ada berapa sih penderita di Indonesia berapa peningkatannya itu perlu kamu tuliskan naik turunnya berapa angka oke nanti ditulis ya ya Pak nah setelah bicara tentang besaran masalah Audrey bicara tentang untuk menangani besaran masalah tadi kita perlu mengonsumsi makanan yang sehat ini kamu sudah masuk makanan yang sehat adalah makanan yang mendukung sistem imun salah satunya adalah usb bicicier cek kenapa kamu malah fokus ke bicicier dulu bukan ke arah nanti diubah jadi tepung pak nanti habis itu bagaimana karena alasannya itu kenapa Cia dulu kan Cia nanti diubah jadi tepung Pak nanti habis itu baru selanjutnya itu dibahas salah satu makanan yang dapat ditambahkan tepung itu adalah nugget nah terus nugget itu dipilihnya nugget ikan pakai bahan dasarnya lileh itu Pak alurnya yang lebih sekarang kita bicara tentang umum khusus umum dan khusus ya karena nanti sistematika bab satu ini dari hal-hal yang umum dulu terus ke khusus jadi bentuknya seperti piramida terbalik nah saya nggak tahu nih kamu sudah diajari kaki-kaki atau belum ya tidak kamu bicara hal-hal yang umum dulu hal-hal yang luas dulu ya yang luas baru selanjutnya kamu makin ya makin sempit dan fokus di bab satu jadi dari hal luas dulu kamu bicara tentang sistem imun hal luas banget kemudian kenapa sih sistem imun penting karena sekarang ada covid karena sekarang ada pandemi yang arahnya mau ke endemi memang kenapa karena kalau mau endemi kamu aktivitas sudah kamu lepahnya kamu harus makanan berkisi biar nggak gampang sakit oke makanan berkisi yang kayak gimana makanan berkisi itu kayak protein dan kayak serat oke makanan yang kayak protein dan kayak serat itu kayak gimana paham Regina Regina sorry paham Audrey jadi dari dari luas dulu terus ke khusus kita coba cek dari pembanding dia bicara tentang kontrol glicemic ya masalahnya adalah hiperglicemia diabetes itu 10 juta jiwa 10 juta jiwa kena diabetes diabetes ini bisa lu ditangani dengan kontrol endemi kontrol glicemic kontrol glicemic itu kan gimana kontrol glicemic itu serat sama pati resisten itu kayak gimana sih penelitian awal pemanfaatannya cari sumber-sumber tentang serat sama yang pati resisten dulu serat sama pati resisten bisa diarahkan ke snack sekarang baru dari snack snack yang seperti apa snack snack yang bisa ditambahkan dengan tempe dan labu oke snack tempe dan labu jadi masih bicara tentang snack 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 dasarnya dulu bahan dasarnya dulu baru setelah bahan dasarnya ini bahan dasarnya ini diteliti diomongin baru mengomongin soal yang ditambahkan pati saku ini intervensinya pati sakunya kalau kamu lihat di sini snack bar kamu lihat tempe berondong hitam berondong beras hitam labu sampai sukralusa semuanya angkanya sama yang membedakan hanya pati sakunya saja oke maka judulnya adalah pengaruh penambahan pati saku pada snack bar berbahan dasar tempe dan beras hitam kalau punyanya audrey pengaruh penambahan chia terhadap karakteristik nugget lele maka hal yang umum itu ini dulu nugget lele dulu ada nugget lele yang biasa ada nugget lele yang khusus iya nggak audrey gimana berarti itu nanti pembahasannya dibalik gitu pak nugget dulu baru masuk ke tepung chia iya fokus dulu jadi kan kamu bicaranya gini kamu bicaranya dulu misalnya tadi tentang covid eh sorry imun imun luas luas ke covid kan makin sempit lagi covid itu sekarang endemi kemudian dari covid sama endemi kamu harus ya sorry ini masih gini aja makanan yang bergisi makanan bergisi itu tinggi protein sama tinggi serat makanan tinggi protein serat itu berbasis ikan ikan makanan berbasis ikan yang bisa diolah itu nugget makanan berbasis nugget yang bisa diperbagi adalah kalau ditambah dengan chia maka kamu produkmu adalah yang paling umum tentang imun itu diatasi dengan nugget lele yang ditambah dengan chia paham nggak alur-alur berfikirnya seperti itu bukan imun itu bisa diatasi dengan chia yang ditambah dengan nugget kalau chia yang ditambah dengan nugget maka nanti ketika ada kelompok 0 0 0 kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 maka kelompok 0 itu yang menjadi dasar adalah ia aja tanpa tenaga tanpa nugget tanpa nugget iya 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 kamu mau tulis bukan kayak gini, toh bukan iya makanya tim fim kamu yang mau tulis adalah nugget dulu dengan chia maka kelompok 1 adalah senang keluang baru kemudian ditambah cia dikit nanti sampai nomor empat ini cia paling banyak maka kamu mau meneliti kalau cianya dikit cianya makin banyak makin banyak sama paling banyak dibandingkan dengan yang tanpa cia itu lebih bagus mana sih organoleptiknya kandungan kisinya terus antioksidannya gitu atau enggak ya maka menurut saya kalau alurnya kayak gitu maka jangan ngomongin cia dulu ini hal yang umum ini hal yang khusus sorry ini hal yang khusus oke jadi nanti bicaranya adalah tentang ketika tentang protein serat kamu bisa dulu tentang ikan lele tadi disini kan fokusnya protein dan serat nih ini keywordnya nih yang harus dijadikan penghubung antara paragraf ini dengan paragraf yang berikutnya oke bisa ditangkap paragraf berikutnya itu adalah nugget lele oh ini masih nugget nugget ikan nah ini malah nugget ikan yang dijadikan fokus seharusnya nugget ikan yang dijadikan umum ya teman nugget ikan nugget ikan lele maksudnya nah ini misalnya saya kopas dulu saya merah dulu terus saya taruh disini nah setelah bicara tentang konsumsi makanan tinggi serat dan protein nah nanti disini adalah makanan tinggi serat oke saya kasih contoh tulisannya karena tinggi serat makanan tinggi protein karena ikan itu kan gak ada seratnya makanan tinggi protein dan namun rendah lemak disini kan itu sebenarnya rendah lemak juga nih makanan tinggi protein yang rendah lemak adalah berbasis ikan salah satu ikan yang sering dipolah dan dikonsumsi adalah lele lele dapat dikonsumsi menjadi nugget ya enggak tapi tapi setiap kalimat yang kamu tuliskan di dalam penelitianmu itu harus setiap kalimat yang kamu tuliskan di bab satu dan dua adalah karya orang lain yang kamu sadur kemudian kamu parafresing sudah pernah diajari tentang parafresing atau belum ketika metopen dan ketika bimbingan skripsi sudah karya orang lain jadi bukan omonganmu sendiri omonganmu untuk saat ini tidak di tidak dianggap ada untuk saat ini karena kamu masih dalam tahap mau menulis latar belakang karena kita sedang di bidang kesehatan dan apa yang kita tuliskan itu adalah karya orang lain yang termuat di dalam jurnal atau kita sebutkan sebagai literatur literatur yang sahih bukan opini oke berbeda nanti sama kalau kita bicara tentang penelitian di bidang lain kita enggak bicara tentang itu nah jadi salah satunya adalah nugget nah baru kamu ngomong nih ini bisa kamu hapus nugget ikan adalah olahannya berbasis lumatan daging tertentu ditambahkan jadi ada hubungannya protein dan lemah dengan ikan kamu masih kurang nih seratnya bagaimana nanti untuk meningkatkan serat dalam produk nugget lele ditambahkan cia paham paham pak nah jadi ada masalah ada ada solusi disini ini kan sebenarnya solusi ya saya tuliskan nanti ini kan Audrey saya rekam nanti saya posting di youtube silahkan nanti kamu bisa diputar lagi untuk tahu alur berpikirnya karena ini isinya kalau kamu membaca file akhir kamu bakal apa bingung jadi karena banyak coretan-coretan dari saya nah tapi harus kamu dengarkan youtubenya terus biar kamu tahu alur berpikirnya disini kamu punya ini adalah solusi sistem imun dan covid menurut Romadoni ya enggak ini adalah solusi menurut Romadoni tapi masih ada masalah enggak sebenarnya di Romadoni ini kalau mau bicara tentang nugget lele oke ya oke ya kalau dibuka dengan nugget lele tadi Pak masih seratnya itu itu dia saya lagi pindah jaringan Oke suara saya sudah masuk belum Halo tektora saya sudah masuk trik putus-putus Pak suaranya sekarang sudah masuk belum sudah oke saya bersama pindah jaringan soalnya Oke saya lanjutkan betul di sini ada ini kurang saya blog di sini ada solusi terkait dengan COVID sama imun yang kamu sudah bahas di paragraf sebelumnya yaitu adalah dengan serat protein dan rendah lemak tapi penelitianmu kamu mau arahkan ke ikan ikan kita tahu dia proteinnya tinggi tapi dia rendah lemak sudah solusinya terpenuhi tapi ikan itu kurang serat maka kamu juga harus memberikan solusi tambahan kita jadi disini maka disini kamu bisa tuliskan tentang ini adalah solo wujud solusi versi kontri yang akan ditawarkan sesuai dengan sesuai solusi tapi atau anjuran solusi dari romadoni solusinya adalah dengan ikan lele yang dibuat nugget tapi ternyata solusinya Audrey ini masih ada masalah yaitu adalah masih kurang serat nah mata butuh anjuran lagi ya enggak anjuran lakinya itu berupa nugget tertinggi harus ditambah sia kenapa dia karena dia ini kaya sempurna juga kaya apa misalnya tadi antioksidan jadi harapannya budu solusi dari Audrey yang mau ditawarkan adalah solusi yang paling 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 ideal untuk menyesuaian copy dan sistem ini nangkep Audrey iya paham Pak nah ini jadi wujud solusinya ini masih disana ketikannya pembelian ikan lele di latar belakang karena harga lele masih murah oke lelek enak oke kandungan gisinya baik nah ini perlu dituliskan kalau bicara kandungan gisih baik kandungan gisihnya bagaimana per 100 gram lele ini bagaimana bagus juga kalau misalnya ada kandungan gisih naket lele dari resep orang lain ini bagaimana itu kamu 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 ngomong nih kandungan gisihnya baiklah bagaimana kandungan gisihnya naket lele nah ini bisa dijadikan sebagai standar atau mau ada standar khusus nangkep oke ya ini jadikan mau mau dijadikan pembanding ada standar khusus nggak untuk naget tapi khususnya kandungan gisihnya dangkapasih nggak kalau standarnya itu dari SNI untuk apa nage daging sapi ayam atau ikan ikan bener nage ikan sudah ada ada Pak dibawah di kedua nanti ditampilkan di sini nage ikan nage ikan aja jadi jangan sampai nah ini ada yang kurang Audrey kamu ini kan fokusnya adalah ke protein sama lemak gitu nah maka di sini nage ikan adalah lumayan salah satu kan sudah ngomongin tentang adalah lele-lele dulu menjadi nage lele dulu menjadi nage maka nanti ini enggak usah nih ini enggak usah disebutin nanti di bab dua aja ini enggak usah ini enggak usah ini enggak usah nih lele dapat dulu menjadi nage nage harga lele ini enggak usah enggak usah sampai sini aja langsung ini saya habis dulu ya habis dulu nah kan salah lele dapat dulu menjadi nage dan fokusmu adalah tinggi protein dan rendah itu perlu kamu tuliskan ada nggak yang pernah meneliti tentang itu nage atau standarnya berapa kandungan standarnya nah standar standar kandungan protein pada nage dan lele itu berapa nanti kamu bisa tuliskan penelitian siapa tidak ada yang belum yang meneliti tentang nage lele sudah Pak tapi kalau nage lele nya aja tuh belum pernah lihat tapi mesti nage lele ditambahkan tepuk apa gitu Pak kalau nage ikan lele nya aja itu belum lihat sih Pak jurnal ya misalnya yang pernah ada dikasih tepuk apa kalau nugget nugget ikan ya berarti standar kandungan protein ikan pada nage ikan ya kalau SNN nya pada nage ikan ya halo Audrey kamu nggak usah pakai di mute jadi biar kita ngobrolnya enak jadi biar kamu nggak ada suara masuk nggak apa-apa ada suara masuk nggak apa-apa oke jangan di punya jangan di mute unmute jadi biar saya ngobrol kamu ngobrol enak suara masuk lain nggak apa-apa yang saya mau tanya yang yang ada itu cuman nage ikan kebukan nage lele ya SNN nya nage ikan maka kamu tuliskan standar nasional protein lemar pada nage ikan itu berapa kemudian misalnya yang pernah meneliti adalah bambang ya bambang 2019 mengembangkan mengembangkan nage lele dengan penambahan tepung elor misalnya misalnya kandungan gisi kandungan gisi dalam produk tersebut adalah sekarang ini misalnya ini kandungan proteinnya misalnya 10 gram per 100 gram produk nah sedangkan bambang itu bikin produk tapi ditambah tepung kelor kandungan gisinya protein sebesar misalnya jadi 12 gram per 100 gram produk misalnya gini misalnya ya Nah ini kita kasih contoh misal nah kami ini enggak usah diharus jadi kamu tuliskan nih kandungan gisinya berapa standarnya standar nasional Indonesia untuk kandungan protein dan nage itu berapa kemudian penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa bambang yang pernah mengembangkan produk tapi kalau jadi segini nah di penelitian sebelumnya ini masih ada masalah atau Audrey karena dia hanya fokus pada protein sama lemak dan lemak sebesar misalnya ini ini masih ada 10 gram misalnya ada 5 gram per 100 gram lemaknya kalau di standar S&D ini dan lemak dan misalnya ini adalah 2 gram per 100 gram produk ya kalau dikasih kelor proteinnya nambah lemaknya juga nambah oke misalnya itu ya misalnya nah disini kan masih ada masalah ya nggak bahwa apa masalahnya kira-kira kira-kira gimana Pak si ada masalah nggak dari penelitian sebelumnya ini menurut kamu dipokuskan sama dihubungkan sama penelitianmu masih ada masalah nggak kira-kira atau peluang masalah atau cara kamu memberikan input atau tambahan masukan untuk bambang apa kira-kira sehat ini gini setelah bicara tentang S&I produk nugget bicara tentang bicara kandungan gizi di salah satu produknya nugget itu tadi kamu menemukan bahwa ternyata masih ada produk nugget itu tidak sepenuhnya jadi solusi karena masih kurang serat maka kamu bisa produk makanan berbasis hewan perlu ditambahkan sumber serat alami misalnya seperti biji biji dan titik ini ini omongannya siapa nanti ya tahu berapa kamu perlu cari nih misalnya nah baru kamu masuk ini nanti silahkan nanti bisa dihapus tapi kalau saya hapus nanti ininya hilang ini saya gini aja nah biji biji bijian baru setelah biji bijian ini kamu masuk ke Cia biji biji Cia ini kamu hapus biji biji Cia nggak usah pakai nama ilmiah gini langsung di dalam kurung aja adalah salu biji bijian bahasa dalam Meksiko nggak usah ini kita nggak usah nggak usah nah gini aja biji Cia menjadi salah nah ini kamu nggak butuh informasi ini di sini di bab 1 kamu nggak perlu menyampaikan nanti di bab 2 perlu akan biji bijian ini kata kuncinya kita kata kuncinya biji bijian maka berikutnya biji Cia salah satu biji Cia mengandungkan kandungan kisi unggul selain dia tinggi lemak tinggi protein dia juga tinggi serat nah maka masalah yang ada di sini terselesaikan kan dengan adanya Cia ya enggak iya aldri mulai nangkep alur berfikirnya dari hal yang luas makin kesini makin sempit nah kemudian sampai ke Cia konsumsi biji Cia nah ini titik ini menurut siapa nih nah ini disini menurut siapa X X X X X X nah ini sudah menjadi solusi atas masalah yang muncul di paragraf sebelumnya jadi setiap paragraf adalah solusi masalah di sebelumnya oke masalah sistem masalah covid selesai dengan ini nanti dihapus masalah covid selesai dengan makanan berkisi makanan berkisi contohnya serat protein lemak saat protein lemak bisa pakai naket ikan tapi naket ikan masih kurang serat diselesaikan dengan biji Cia biji Cia kata siapa bisa menyelesaikan masalah maka dibuktikan dengan peneliti sebelumnya konsumsi Cia menurunkan PTM konsumsi Cia apa-apa tapi coba arahkan ke arah yang sistem imun ada enggak ini kan penyakit tidak menular ini ada enggak yang terkait dengan penyakit menular urusannya ke sistem imun maka disini cari riset tentang apa konsumsi Cia dengan sistem imun karena ini karena ini sudah fokus gitu Cia itu kan fokus-fokus intimu kan Cia ya fokus intimu paling inti kan Cia gitu nah maka kamu butuh penelitian-penelitian penelitian tentang Cia yang paling banyak yang paling banyak justru tentang Cia bukan penelitian tentang kofit bukan penelitian tentang sistem imun bukan tapi justru tentang Cia Oke nah ini kamu cari paling banyak nih literatur yang banyak cari literatur tentang konsumsi Cia tapi yang dihubungkan dengan dihubungkan dengan sistem imun bukan Cia terkait dengan apa misalnya ini tadi penyakit tidak menular karena fokus bukan di PTM fokus mudik penyakit menular kofit karena di atas tadi kofit kalau di atas ini ini tadi kalau di atas ini adalah tentang diabetes tentang penyakit jantung monggo disini kamu bicara tentang PTM tapi kalau tentang kofit atau mungkin belum ada penelitian ke kofit ya ke ke penyakit menular yang lain atau ke sistem imun kalau nggak ada tentang kofit tentang penyakit menular kalau tidak tidak ada tentang penyakit menular atau infeksi ataupun kofit pakaian sistem imun kita jadi lebih luas lagi nggak papa karena nggak ada yang khusus gitu oke dan dari yang sistem imun pemanfaat nanti disini akan ada konsumsi berapa geram Cia nanti ada perhari nanti ada konsumsi Cia yang terbaik nanti dia akan ada olahan Cia untuk kesehatan itu kamu pasti bakal menemukannya Kak gitu Kak gitu gitu tahu nah berikutnya dari sumber riset-sumber riset ini saya kasih warna dulu ketika sudah muncul tentang sumber riset-sumber riset ini kamu baru bisa bicara tentang olahan Cia nya tadi makin khusus lagi ini kan masih bicara Cia tapi umum itu Cia secara umum Cia secara khusus bagaimana yang dijadikan tepung nah kenapa tepung karena tepung bisa memperpanjang usianya oke tepung juga mudah diolah ke makanan-makanan lain nah nanti disini apa namanya eh setelah diolah menjadi penambahan tepung khususnya adalah nugget misalnya gitu dapat diolah dapat ditambahkan dalam nugget tadi nah ini ini enggak usah ini enggak usah ah kalau mau bicara tentang kenapa ini nah nugget itu ready to cook atau apa atau bahkan termasuk bagaimana cara membuat nugget ini enggak usah di sini nah Audrey ini terlalu terlalu dalam dalam kutip ya enggak penting di sini tiba-dua aja gitu ya ini enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah nah ini ada di sini pentingnya nugget itu adalah ready cukup salah satu terus disukai masyarakat ya istri saya juga suka nage setiap hari beli nage heran ternyata suka ya oke terus tak nage itu lagi cukup nah ini tadi disini tadi nah makanan banyak yang harus diolah jadi nah kedua menjadi nage enak menjadi nugget yang apa tadi keunggulannya adalah Redi tempat ini disukai masyarakat dan relatif ternak enggak unggulannya itu semua nanti kredit kata siapa ya risetnya siapa disukai masyarakat nugget disukai masyarakat kata siapa relatif terjangkau pemanfaatan ikan itu kata siapa ini cara kamu para flashing dari tiga paragraf cuman jadi satu paragraf yang intinya sama lele itu harganya terjangkau nugget itu ready to go nah ketika itu kan disukai masyarakat ya Nah ini jadi satu kali mati dari tiga paragraf yang sudah saya hapus jadi ini mana tadi nah sini ini bisa dihapus ini bisa dihapus ini bisa dihapus nilai ekonomis daya simpan dalam bentuknya itu tadi keuntungan-keuntungannya ini bisa dihapus masuk disini ready to cook yang ready to cook disukai masyarakat terus awet ya tadi ada kata daya simpannya panjang ini kata siapa dan awet relatif terjangkau tidak ada banyak penelitian yang tidak saya hilangkan tetapi disingkat Oke Audrey Nah setelah bicara disini tentang biji cia dengan nugget tadi tepung nugget maka kamu bisa ngomong berdasarkan fakta di atas ya berdasarkan fakta di atas apa itu fakta 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 tentang kofit fakta tentang sistem imun fakta tentang naked lele yang masih kurang serat fakta cia fakta bahwa cia itu bermanfaat untuk sistem imun berdasarkan fakta di atas peneliti berdasarkan maksud atau peneliti ingin mengembangkan produk olahan Oh lahan ikan lele dalam bentuknya dengan ditambahkan apa tadi tepung cia gini oke mirip dikembangkan tepung cia ini kita kuning-kuning dulu tepung cia nah diharapkan pembuatan nugget ketika mele dengan penambahan tepung cia diharapkan dapat menjadi infasi nugget yang memiliki gisi unggul apa itu gisi unggulnya selain dia tinggi protein tinggi lemak eh rendah lemak dia juga tinggi serat plus ada sistem antioksidannya tinggi antioksidan juga nangkep ini sudah sama gini inilah paragraf penutup paragraf satu-satunya paragraf yang kalimatnya itu adalah opini mu hanya boleh satu di bagian penutup tapi semuanya semuanya di atasnya itu semuanya harus berdasarkan literatur Oke Audrey nah itulah bab satu yang baik dan benar Nah untuk membuat bab satu ini saya harus berupa nomor apa namanya memaikan konsulan itu sampai berkali-kali ke teman-teman sebelumnya maka kalau saya buat cuma 12 kali di dalam metode menurut saya nonsen Oke ya tapi tapi enggak apa-apa yang penting sekarang Audrey sudah punya basicnya sekarang tinggal dikembangin lagi ini kalau menit pendapat saya kalau Audrey mau tetap mengikuti sama seperti kemarin sesuai pembimbing satu atau bahkan mungkin ada punya pendapat sendiri silahkan tapi kalau dalam kacamata saya kalau tulisannya masih sama seperti yang sebelumnya menurut saya itu salah kabar kamu punya ide bagus-bagus banyak tapi penyusunannya berusaha maaf suaranya putus-putus Pak ya barusan internet yang keputus Oke kalau itu kalau ini adalah pendapat saya ide kamu itu sudah bagus tulisan kamu itu sudah bagus hanya saja penyusunannya masih belum apa namanya tertata Oke ya kalau ini pendapat saya seperti ini di bab satu kemudian rumusan masalah sebelum masuk ke yang kedua ada yang ditanyakan atau belum belum Pak Oke kemudian yang kedua rumusan masalahnya rumusan masalah harus sesuai dengan judul tadi kalau mau menggunakan judul yang ini maka rumusan ada masalah masalahnya tetap sama cuma ditambahin dengan pengaruh penambahan terhadap atau pada terhadap ya terhadap itu saya lebih enak terhadap dengan pada pada kemarin type tulisnya terhadap tapi disuruh nanti sendiri semua Jadi padam semua else saya tidak sama oke 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 aku bisa Hai Eh tidak mau konfrontasi wcwcwcwcwcwcb pada nah Bagaimana pengaruh pada karakteristik ABCena verändert ya jadi dibuat sama ini kalau kamu judulnya mau KII ini Kalau mau judulnya kayak cuman bermasalahnya rumusan masalahmu tidak sama dengan judulmu awal disini ada sifat kimiawi dan organoleptik di judulmu tidak ada sifat kimiawi dan organoleptik kita kemarin itu juga saya cuma tulisnya cuma apa-apa Bagaimana pengaruh itu terhadap ke pada karakteristik aja Pak awalnya itu bimbingan satu kedua itu udah oke terus tiba-tiba bimbingan tiga disuruh dipecah lagi jadi sifat kimiawi sama sifat organoleptik hidup ya mungkin mungkin beliau tidak sempat melihat judulnya ternyata masih judul yang lama jadi gini Audrey judul ya judul perumusan masalah tujuan terus nanti ada ada hipotesis ya itu semuanya harus sana Oke yang membedakan adalah kali kata-kata deklarasinya kalau judul itu deklarasi apa kamu mau apa perumusan masalah itu tanda tanya ya kalimat ada pertanyaan tujuan itu ada kata untuk apa untuk mengetahui untuk mengenali untuk menghitung atau untuk mengukur apa-apa kalau hipotesis itu apa klaim mu deklarasi terhadap ini tuh apa itu hipotesis jadi semuanya harus sama kalau disini ada kimiawi dan organoleptik tapi di judul tidak ada maka tidak ada konsisten namanya yaitu konsistensi itu penting terus nanti bisa ditambahkan tujuan umum berarti sama persis dengan ini saya kopas lagi tujuan umumnya komen untuk merupakan tarfi pengaruh penambahan pada karakteristik kemudian tujuan khususnya kamu bisa satu persatu apa sih yang kamu mau teliti pertama mau terhadap organoleptik misalnya organoleptik dulu apa organoleptik yang mau kamu cek aroma ke warna teks itu perlu kamu sebutkan ya eh terus kemudian yang kedua selain organoleptik mau ada lagi ada adalah kandungan kisihnya kandungan kisihnya mau kamu cek apa kandungan kisi yang mau kamu cek kamu mau tuliskan karbohidrat luar klopekin aku air misalnya terus kemudian yang ketiga ditambahkan lagi adalah tentang aktifitas antioksida paham nanti tujuan khususnya itu ada tiga Pak jadinya yang pertama kandungan kisih terus organoleptik sama kimiawi pandungan apa aktivitas antioksida itu harus ada harus dirinci di situ harus dirinci oke kemudian manfaatnya tidak akademik masyarakat ke penelitian kemudian kemudian kedua kebab satu ada mau ditanyakan dulu nggak kemudian bab dua internet saya nggak stabil lagi sudah muncul suara saya lagi Audrey sudah kalau handphonenya panas oke muka datang jelas lagi jelas oke tadi kamu lihat di atas itu alurnya adalah imun covid nugget dia oke itu urutannya ya jadi urutannya adalah sistem imun kemudian covid kemudian nantep lele kemudian dia gini kan urutannya maka ini juga urutan di tinjauan teori imun oke jadi bukan lele dulu kemarin itu saya tanya alasannya apa itu karena sesuai sama urutan judul pak jadi judulnya yang pertama kan tepung ciacik judulnya yang yang pertama itu kan jadi lupa saya kalaupun yang dituliskan disini yang misalnya dituliskan adalah nugget lele eh sorry lele dulu terus kemudian iya terus kamu ngomongin coffee sama imun itu dimana di dalam ini atau apa karena kamu ngomongin disini ngomongin coffee ini cuma buat ini doang nah pentingnya masalah di sini ada gak saya belum baca soalnya yang dijauhan teori itu cuma bahan-bahannya aja bahan-bahannya akan dibuat produknya itu nah kalau kalau menurut saya ini yang kurang tepat karena bab satu bab satu itu ringkasan dari bab dua dan bab tiga ya bab bab tiga mutu ini nih ini bab tiga mutu disini nih ini bab tiga mu kamu pengen meneliti tentang ini bab dua mu ini nih tapi kamu ringkas dalam cuma beberapa aja ini bab dua mu ya jadi orang itu membaca bab satu itu sudah bisa memahami bab dua dan bab tiga yang akan dilakukan gitu jadi kalau disini bicara tentang lele atau nugget lele keciak gak apa-apa gak apa-apa tapi permasalahnya adalah covid sama sistem imunnya dimana nah gitu tentang kandungan gisi dan antioksidan itu dimana antioksidan gitu saya masih perlu ditanyakan kalau kamu ke gitu ke kamu itu masih perlu ditanyakan ada beberapa struktur sebenarnya kamu mau bicara langsung ke lele boleh gak apa-apa lele adalah klarias klarias ini nanti dibuat tabel aja ya jangan dikakit ini tabel aja dibuat tabel tabel saja nah atau kalau perlu gak usah pakai tak gak usah pakai kakinian langsung aja apa lele itu dari spesies klarias ini karena apa kamu gak kamu gak gak penting ini satu ini tuh kamu gak penting tentang ikan vertebra ini kamu gak penting informasi ini loh ya informasi ini kamu gak penting jadi ini kamu hapus tidak mengubah apapun dari isimu gitu jadi bab dua itu hanya hal yang mau kamu isi apa yang mau kamu mau uji aja yang kamu kamu teliti saya bisa melihat lengkap atau tidaknya bab kamu itu dari sini di perangkat teori ya karena perangkat teori itu rangkuman dari bab dua harusnya kan tidak tiba-tiba ikan lele misalnya disini bicara tentang sistem imun ini ternyata kita extend ya sudah 100 menit kita misalnya disini adalah sistem imun sistem imun itu bisa bisa didukung dengan makanan bergisi makanan bergisi seimbang makanan bergisi seimbang itu bisa dipenuhi dengan yang rendah lemah tinggi protein tinggi serat makanan rendah lemah tinggi serat itu adalah ikan lele daging ikan lele jadi arahnya nanti nanti tolong di ini gak usah pakai kak ginian gak usah ini gak usah kak ginian hal-hal yang kak ginian itu ada di dalam bab dua mu di teori mu di tulisan di ini kerangka itu isinya juga cuman kerangka bukan eksplanesi lagi gak perlu dijelaskan naket ikan lele naket tinggi serat tinggi protein nah ini ikan lele gak usah daging lele naket aja langsung naket lele jadi arahnya nanti ini insert ini nanti panah kebawah panah kebawah copy paste panah ke atas kebawah copy paste nah ini disini naket lele tapi naket lele ini masih rendah rendah serat karena rendah serati ini gak usah pakai bici cia kamu beli bici cia atau cia yang kamu tepungkan atau bici cia dibuat sendiri dibuat sendiri oke nah maka disini adalah tidak usah pakai tepung gak usah pakai tepung tapi langsung bici cia aja bici cia gak usah pakai tepungnya tepung itu nanti di bab tiga bawa bawa cia yang mau kamu olah itu ditepungkan gitu tau nah ini kamu tambahkan rendah lemah tinggi protein tinggi serat nah sedangkan ikan lele itu bisa diolah menjadi naket lele nah naket lele ditambahkan bici cia agar dia bisa rendah lemah tapi tinggi protein dan tinggi serat ini bisa gini ditambahin naket lele lele dijadikan naket apa salah satunya adalah ikan lele yang dijadikan naket ini misalnya kelarias tadi tepung cia nabi cia ini naket ikan lele yang tinggi ini gak usah pakai kaki kakinian naket lele tepung cia nah ketika lele dengan tepung cia kamu membuat bahwa makanan bergisi itu tinggi ini syaratnya dan salah satu contohnya adalah ikan lele kamu kerangka teori ini kamu dapat dari siapa Pak mau tanya yang ikan lele terus punya naket lele itu nanti kalau kok saya nangkepnya setelah jadi naket lele ditambahin tepung cia itu jadi saya gak paham Pak ini yang alurnya ikan lele terus naket lele biji cia itu saya masih bingung soalnya nanti kesan apa saya nangkepnya itu ikan lele diolah jadi naket lele terus baru ditambahkan dengan biji cia barusnya kan tepung biji cia Pak iya tetapi kan penelitianmu bukan pakai apa namanya penelitianmu kan intinya adalah apa biji cia atau kalau mau kamu mau dibuat kayak tadi ini yang kamu maksud gini nah ini tepung 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 biji sama aja atau oh ya saya paham ada yang bisa dimodifikasi jadi dua nah kalau cia itu tinggi protein gak original tinggi protein pak nah apa unggulnya cia eh apa miskinnya cia yang bisa ditambahkan dengan apa namanya ditambahkan dengan lele kenapa harus ditambahkan dengan lele ada apa di cia yang tip ada apa di lele yang tidak ada di cia lo lele itu kan dia tinggi protein tapi rendah serat ya rendah lemak tinggi protein apa yang ada di cia tapi dia tidak ada tidak ada di lele maka cia ditambahkan ke lele apa yang tidak ada di cia apa yang ada di apa yang tidak ada di cia tapi ada di lele maka lele ditambahkan ke cia ada gak keunggulannya nah gini nah ini gini aja nangkep tak sistem imun sistem imun itu dipandu dengan makanan berkisi seimbang makanan berkisi seimbang itu rendah lemak tinggi protein maka bukan makanan berkisi seimbang makanan menghubung sistem imun ini aja ini gak usah pakai ini itu rendah lemak tinggi protein seperti lele tinggi serat seperti cia tapi dia rendah lemak rendah serat maka ditambahkan cia jadilah naket ikan lele tepung cia ini paham alur begini nah kalau alurnya begini maka struktur babduamu ikut ini ini adalah rangkuman babduamu maka maka nanti di babduamu kamu bicara tentang makanan pendukung sistem imun maka sistem imun dulu yang kamu omongin secara singkat yang dikaitkan dengan antriktan lah dikaitkan dengan apa namanya makanan pendukung sistem imun langsung sistem imun sedikit aja sedikit saja kemudian makanan pendukung sistem imun nah ini mau diarahkan ke apa yang rendah lemak tinggi protein tinggi serat antioksidan nah ini ini tambahkan antioksidan organoleptiknya rasa enaknya kemudian kandungan gisinya kan ini tiga ini dengan ini kita kemudian antioksidan maka harus dituliskan makanan berhubung sistem imun seperti ini sama antioksidan baru berikutnya kamu masuk ke ikan sele baru setelah ikan lele nugget lele kamu masukkan lagi sekarang yang biji cia habis kalau itu sistem apa sistem imun sama makanan pendukung sistem imun jadiin satu itu boleh gak apa-apa makanya maka ini kan saya tuliskan sedikit saja sedikit saja kenapa karena bukan fokus utamamu fokus utamamu apa ini ini fokus utamamu maka ini yang paling banyak nah kebelele banyak literatur ya biji cia makin banyak lagi makin banyak literatur ini paham literatur itu nanti literatur itu harus harus koheren atau harus mencerminkan banyak sedikitnya pembahasan semakin sedikit literatur pembahasannya semakin sedikit saja karena memang dianggap hal yang umum tapi makin banyak literatur ini makin khusus maka pembahasannya makin banyak makin khusus lagi makin khusus paham ini nanti bab dua muka gini satu sistem imun dua ikan lele tiga biji cia tentang nugget lele disini ada standar nasional disini ada mutu organoleptik disini kandungan gisikan masuk ke standar nasional itu itu masuk ke masuk ke nugget lele literatur literatur sudah ya tadi ya disini hasil riset hasil riset pengembangan nugget lele kemudian makin khusus yang disisi apa makin khususnya adalah keumulan nanti harus masuk oh ini yang belum masuk disini sebelum masuk SM adalah kandungan gisi karena kamu di awalnya ngomongin makanan pendukung ini ini kan kata kuncinya kandungan gisi ya ya maka disini bicara kandungan gisi lele kalau kandungan gisi nugget kan gak ada adanya standar maka standar nasional ini harus bicara tentang kandungan gisinya nugget lele kemudian mutu organoleptiknya hasil-hasil riset terdahulu nah disini tentang gisi cia harus makin khusus kandungan gisi cia keunggulan cia ini berdasarkan riset pemanfaatan kemudian apa kenapa harus dibikin tepung tepung cia keunggulan kenapa harus bikin tepung gak dimakan langsung maka tadi saya tanya ini biasanya dimakan langsung atau gimana oh dibikin tepung dibikin minuman dibikin kek dibikin apa apa tadi kamu bilang puding dan yang lain misalnya tapi dibikin yang tepung keunggulannya apa nanti disini hasil riset tepung khususnya jangan yang cia dalam bentuk biji kalau bisa dalam bentuk tepung kenapa karena kamu fokusnya di tepung oke paham ada ditanyakan atau sudah sama seperti ini atau belum sebenarnya kecuali cuma letak-letaknya apa gak bahas nugget lele pak bahasnya ikan lele sendiri nugget sendiri jangan jangan terus kamu tanya pak yang itu yang ditinjauan pustaka itu judulnya ikan lele tapi konten dalamnya nugget ikan lele gak apa-apa gimana pak ikan lele ikan lele nugget ikan lele langsung aja jadi nanti saya nulisnya disini aja ya nanti kamu tulis di atas judulnya adalah dua nugget lele nanti bisa dituliskan ikan lele atau klarias risa lagi nah ikan lele atau klarias adalah apa itu tadi dimanfaatkan apa-apa ini masih masih dalam umum-umum gitu kan kemudian baru nugget lele nah ini makin kekosus kutus-kutus gitu tapi tetap dalam satu aja kenapa gak usah banyak-banyak hal fokus aja jadi disini boleh nugget lele nugget ikan lele boleh maka disini bicara tentang lele secara umum ya secara umum terus kandungan kisinya boleh kamu kandungan kisih lele secara umum boleh kemudian makin khusus dibikin nugget nah gara-gara dibikin nugget bisa jadi kandungan kisinya berupa oh ini sorry kandungan kisih lele saya hapus di atas aja gitu kandungan kisih nugget sudah ada kalau nugget secara umumnya itu apa kan lele secara umum pak terus lele itu bisa dibuat nugget masuk ke nugget secara umum secara umum soalnya nugget secara umumnya harus dimasukin kan pak soalnya nugget secara umum dimasukin atau enggak ya soalnya yang kalau yang ini saya masukin enggak usah enggak usah kecuali enggak apa-apa dimasukin tapi dikit aja kenapa nanti karena kamu sudah punya standar nasionalnya nugget lele tau SNI-nya tuh ada nugget ikan oke berarti standar nasionalnya nugget ikan berarti disini sebelum bicara tentang nugget lele kamu bicara tentang nugget nugget ikan nugget ikan secara umum tapi umum-umum itu enggak jadi misalnya lele secara umum adalah bla 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 lele bisa menjadi diolah menjadi nugget nugget ikan pada umumnya mengandung gisi sekian pengolahnya sekian nah nugget lele itu kan makin khusus lagi ya nah jadi nugget ikan ya kayak gitu lah jadi yang umum dulu nah yang umum dulu atau karena judulnya adalah nugget lele maka nugget ikan dulu yang diomongin itu nugget ikan ikan pada umumnya nah kemudian ngomongin lele lele secara umum adalah kandungan gisi lele dibikin nugget gini oke ya pak nah itu jadi makin umum dari alur berfikirnya adalah dari yang umum ke yang khusus tapi enggak usah melebar semakin umum semakin sedikit nah itu kuncinya semakin umum semakin sedikit nah semakin khusus semakin banyak maka saran saya adalah banyak-banyaklah kamu mencari literatur tentang tepung cia terus sama banyak yang mencari tentang nugget lele khususnya ini berarti saya hapus dulu ini oke itu bab dua nah disini nugget ayam buat apa saya ngomongin nugget ayam karena sudah ada nugget ikan gitu enggak enggak usah kamu melebar ke hal-hal lain kecuali ya kecuali nugget ikan itu belum ada SNI-nya kecuali jadi benar-benar hal yang baru nah kamu mau membuat terobosan nah harus ada standar pembanding standar pembandingnya apa ya terobosan itu tapi belum ada ya sudah hal lain yang serupa dengan itu apa jadi nanti pembahasanmu nanti kalau sudah muncul hasil ini misal tidak ada nugget lele nugget ikan sorry belum pernah ada maka nanti pembahasanmu tentang dari tekstur aroma warna kadar air bla 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 kamu bandingkan dengan nugget ayam karena memang belum pernah ada standar pembandingnya tapi karena tapi karena ternyata secara fakta kamu sudah menemukan nugget ikan ada standar pembandingnya kamu harus membandingkan produkmu dengan SNI khusus ini tidak usah membandingkan dengan nugget ayam karena sudah ada nugget ikan paham? paham pak nah karena karena sudah ada nugget ikan ini gak usah gak penting gitu ya terus dengan bahan-bahan kayak gini bahan pengolahan-pengolahan kayak gini gak usah buat dituliskan gomopo karena gak kamu sedang tidak meneliti tentang garam bawang telur lada tapioka teriku tidak sedang meneliti tentang itu kecuali penelitianmu adalah mau kecuali mau meng substitusi bahan-bahan misalnya tepung teriku kamu ganti dengan tepung kia maka kamu harus menuliskan tentang tepung teriku gitu oke tentang kandungan bahan-bahan tadi ini isinya apa isinya apa kamu cukup menuliskan secara singkat aja bahwa nugget itu diolah dengan bahan dasar tepung teriku tapioka panir telur bawang dan garam serta lada gitu itu aja itu nugget secara umum ini tadi nugget nugget ikan khususnya nugget ikan yang secara umum itu bahan-bahannya apa gitu itu diomongin boleh tapi gak perlu dibahas dalam nah dibahas dalam itu nanti di bab 3 kamu alat nah ini disini tepung teriku tepung teriku yang digunakan adalah 33 biru harus dengan apa namanya protein tinggi misalnya atau justru protein yang rendah misalnya gitu terus biji cia manfaat kesehatan biji cia gak usah dibuat kayak gini dibuat kalimat aja bukan bukan jembreng-jembreng dibikin para kesehatan ini gak usah itu oke ini pun gak usah ini 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 gak usah karena gak 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 berdampak apapun ini segini gak usah nah ini baru oke nah gini tepung biji cia tepatnya dari Meksiko telah memanfaatkan cia misalnya ini boleh dari ini saya hapus dulu ya telah memanfaatkan cia sejak 1500 tahun yang lalu nah tapi sekarang bisi cia itu sudah disetujui sama badan Eropa karena ada penelitian manfaat cia tidak punya alergi tapi sehat nah sekarang ditambahkan di musli dan yang lain nah baru berikutnya itu kan secara umum masih cia kemudian tepungnya bagaimana kamu sudah menambahkan jadi manfaat penelitian-penelitian tentang tepung cia bagaimana tepung cia ternyata sudah dimanfaatkan menjadi misalnya dalam pembuatan bolu kukus bolu kukusnya jadi bagaimana tepung cia juga sudah diolah oleh ambar pada tahun 2014 menjadi salah satu suplemen bahan suplemen untuk untuk pembuatan misalnya nogosari misalnya saya ngarang nah ternyata kandungannya jadi sekian-sekian gitu itu yang dibutuhkan hasil-hasil riset bukan literatur umum seperti ini ini nanti manfaat apa namanya kandungan gizi aja kan sudah ada kandungan gizinya sudah ada disini nah kalau yang tepung ada enggak ini kan baru misinya tepungnya tepungnya kalau di USDA ada bijinya pasti ada tepung Itu Audrey Ada respon? Enggak ada Itu bab satu, itu bab dua Kemudian rangka konsepnya Rangka konsepnya ini segini Kamu bisa potong Segini Kamu bisa potong Ini kamu bisa potong segini Disini kamu potong Nah ini kamu potong Nanti Ditaruhkan disini Nanti dari tepung Tepung cia ini Kamu arahkan Satu, dua, tiga, empat, lima Oke Kemudian kamu Semuanya adalah di Oke Sebentar Ini tidak usah Kita sudah tahu Dia pasti Bukan pakai sifat Tak benar sempat Organoleptik Sama Uji proksemat Kandungan Kandungan gisi Kan kamu Judulmu kau Tadi Disesuaikan sama judulnya Berarti nanti Itunya Berakar tiga Yang organoleptik Kandungan gisi Sama antioksiden Iya Sebentar Kopi Nah kita tuliskan dulu disini Biar Tahu Apa sih Wadisya Nah Makan nanti Urut-urutannya Kan mau dikasih organoleptik Terus mau dikasih Antioxidan Ini gini aja Nah Nanti berantakan Benerinya Oke Ini aja Audrey Ini ya Kak Gitu Oh ini Tidak usah Kandungan gisi Tidak Nah Kandungan gisinya Mau diuji organoleptik Apa yang mau diuji Di organoleptiknya Ini akan nampakkan Terus sama Kesukaan Kandungan gisi Mau diuji Apa yang diuji Di kandungan gisi Ini Aktifitas antioksidan Ini Oke Iya pak Hmm Terus Karena Karena Judulmu Mengandung Tiga Variable Maka Hipotesisnya Juga paling tidak Minimal Ada tiga Nah Tadi saya sampai bilang Dari Judul Harus ada Konsistensi Dudul Rumusan Masalah Tujuan Hipotesis Maka Disini Juga harus Ada Konsistensi Terkait Dengan Tujuan Sama Hipotesis Tujuan Mukan Banyak Maka Nanti Harus Karakteristik Organolaktik Bukan sifat Organolaktik Beda lagi Terhadap Karakteristik Organolaktik Apa Aroma Nanti ada Lagi tambahan Warna Ada lagi Tambahan Nanti Warna Tekstur Itu dirinci Satu-satu Iya Karena Memang Itu Tujuan Kalau Tujuan Adalah Organolaktik Saja Organolaktik Apa Secara Umum Nanti Ternyata Warna Nggak Ngaruh Yang Ngaruh Aroma Tekstur Ngaruh Warnanya Nggak Ngaruh Jadi Mendingan Dibuat Khusus Saja Gitu Terus Termasuk Di Kimiawi Kalau Di Kimiawi Kandungan Kisinya Terdapat Mengaruh Kandungan Kisi Saja Gak Sode Jendren Gak Apa Kalau Maku Atau Mau Kamu Buat Dalam Kurung Ada Deklarasinya Aroma Warna Tekstur Misal Gitu Boleh Kandungan Gisi Kamu Tuliskan Pada Tandungan Gisi Apa Garbohidrat Lema Protein Dan yang Lain Dan yang Ketiga Tadi Adalah Gitu Dengan Aktivitas Aktivitas Antioxidant Itu Perlu Kamu Tuliskan Juga Oke Mau Dikulis Satu Satu Atau Ditulis Gini Juga Kurung Oke Itu Tentang Hipotesis Kemudian Mau lanjut Di bab 3 Nah Di bab 3 Ini Saya Sarankan Kamu Dalam Tanda Kutip Mengamati Dan Memodifikasi Metode Yang Dibuat Prof Amat Karena Persis Sama Rancangan Ancak Lengkap Dua Dua kali Pengulangan Terus Dilakukan Dimana Kemudian Bahan Bakunya Apa Beduk Bisa Kamu Tulis Ini 5% Dari Apa Kemarin Itu Kan Dasar Cari Formulasi Itu Penelitian Lain Tentang Naget Ikan Dengan Penambahan Tepung Kan Pak Nah Itu Ikan Ikan Kembu Dengan Tepung Kedelai Kalau Tidak Salah Terus Dapat Hasil 10% Yang Paling Disukai Oleh Panelist Terus Dijelah Sama Bu Amri Kalau Cari Formulasi Itu Yang Mendekati Ke 10 Terus Lalu Itu Pak 0 5 Yang Kira-kira Penelitian Itu Tidak Sia Sia Jadi Mengajukan Penelitian Sebelumnya Persentasenya Di Sekitaran 10% Itu Kalau Ikan Lele Soalnya Ikan Lele Naget Ikan Lele Ada Sudah Tapi Kalau Ikan Lele Saya Sejauh Ini Ketemunya Tepung Masih Tepung Tapioca Gitu-gitu Pak Jadi Bukan Tepung Yang Biji Tapi Ikan Lele Daripada Dari Pada Tadi Kamu Ikan Kempung Bijinya Biji apa Bijinya Biji apa Yang Ikan Kempung Nah Biji Kedelai Nah Pilihannya Ada dua Sekarang Saya Belikan Pilihan Pilihan Buat Audrey Cari Penelitian Sebelumnya Tentang Naktut Lele Ditambah Tepung XXX Atau Penelitian Sebelumnya Tentang Penambahan Tepung Cia Ke Produk XXX Nah Ada apa Yang Kamu punya Yang mana Yang Tepung Cia Kamu punya Tepung Cia Diolah Menjadi Apa Enggak Enggak Punya Enggak Punya Enggak Nyari Enggak Punya Kelihatan Enggak Di Kamu Kelihatan Pak Nanti Dipakai Evaluasi Kandungan Gizi Pada Tepung Cia Dan Tepung Bici Wijen Sebagai Tepung Kayasera Dan Protein Ini Bisa Kamu Pakai Kandungan Gizinya Tepung Cia Tepung 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 Nanti Selesai Nomor Lalu Penggunaan Tepung Tepung Dalam Cake Mengingatkan Kualitas Penal Pengaruhnya Dalam Kualitas Disinya Mas Siko Kemikal Siko Kemikal Itu apa aja Penerimaan Tekstur, aroma Flagform Kya, waktu ngomong Kamu gak ada, kamu gak nyari Jangan pakai Bahasa Indonesia Kya, itu dari Meksiko Kalau cari formulasi itu boleh Misalnya Dasar kita nyusun formulasi itu Penambahan tepung cia ke roti Itu boleh, Pak Kalau masih bingung Yang penting Yang penting Mirip Ini kan roti Malah Bagus Kalau kamu menemukan cia Misalnya Tidak ada lang Nugget Misalnya gini Ini malah kamu cukup Malah gak boleh Karena sudah dilakukan sebelumnya Oke Harusnya adalah cia dalam apa Cia dalam tepung Eh sorry Cia dalam roti Misalnya Monggo Kan pasti ada Ini cia Dalam chips Kandungan gisi dan Penerimaan Pada chips Karakteristik tepung cia dan Untuk mendukung kebukaran Untuk ada roti Ini pada roti Roti bebas Gluten Kamu boleh cari itu Tapi harus ada Memang Sebagai Sebagai Apa namanya Panduan Kalau tadi Ibu Amri Menyampaikan Biar gak sia-sia Tapi kamu gunakan itu Sebagai panduan Bukan ngarang Kenapa sih Harus 10% Ternyata ada panduan Ini Roti Roti juga Banyak nih Kamu tinggal cari Mana yang paling baru Bagaimana kandungan Yang paling baik Dalam tekstur Dan yang lain Tidak apa-apa Kalau belum ada Cia di nugget Nih Ciken nugget Ciken nugget Ciken nugget Ciken nugget yang lebih sehat Digabungkan dengan cia Tepung cia Untuk menggantikan Garam Dengan penambahan Garam Garam Malsium Nugget Nuggetnya Tepung cia Kok kamu bilang Gak ada Nih Orang 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 mana nih Manolapiras Mungkin orang Amerika Selatan juga Googlemu beda Sama saya Nih Omega 3 Dan Nugget Nugget ayam Diker Kayak serat Dengan Menambahkan Cia Tepung cia Oh no Kalau nugget ayam Itu kayak gini Kalau nugget ikan Itu bagaimana Ya Saya gak akan Kasih clue Bisa bantu Kalau kamu pakai Oke Jadi jangan Ngarang 5 10 15 20 Harus ada alasannya Tapi jangan pada ikan Gap Ikan Apa tadi Ikan kembung Dan tepung Tepung kedelai Itu jauh dari penelitian Jauh banget Ojo dipakai Oke Saya sudah Kalaupun nanti Ternyata 0 5 10 15 20 Ini Pada akhirnya Diganti Gak apa Masih tulisan Belum Ke arah yang lain Jadi silahkan nanti Diperbaiki Kalaupun ternyata Sama Tapi harus ada Alasannya Tapi ternyata Cia dalam nugget Itu sudah ada Tapi nah Nget ayam Dan Tadi saya sudah Nemu dua jurnal Silahkan Itu bisa Untuk Menambah Nah Menambah Apa ini Loh Besar-besar Tentang tepung Cia Khususnya Pada Boleh Ayam Bikiran Sapi Dan yang lain-lain Audrey Pak Ake Yo PR Muya Bapak 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 Bagus Harus Diperbaiki Itulah Namanya Revisi Bimbingan Terus Apa ini Variable Presentasi Ikan Ikan Lele Tante Pong Cia Bukan Variable Mopo Judul Mopo Nih Diskusi tentang ini Sudah Tentang Sudah Itu Apa Malah Yang Nyeru Nulis Presentase Ikan 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 Bukan Sebagai Variable Variable Muntuk Karat Karat Otoletik Kandungan Gesi Sama Antisantosidan Maka Farab Adalah Nantik Lele Kita Sama Tepung Cia Sama Karakteristik Antisantosidan Karakteristik Antisantosidan Anorgesi Terus Sama Aktivitas Antisantosidan Ini Parablimu Sorry Karakteristik Antisantosidan Organ Parablimu 5 Naget Lele Naget Lele Adalah Naget Yang Diolah Dengan Bahan Dasar Bawang Putih Tepung Apa Tepung Apa Dengan Penambahan Lele Nangkep Aku Maren Itu Saya Variable Nya Apa Ika Lele Sama Tepung Cia Habis Itu Dikomen Sama Bu Amri Itu Katanya Kalau Bahan Sepertinya Tidak Lazim Di Definisi Operasional Kalau Diubah Kata-kata Jadi Prosentase Bisa Masuk Gitu Pak Makanya Diubah Sedi Gini Prosentasenya Di bagian Tepung Cia Tepung 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 Dari Bici Cia Tepung Dari Bici Cia Yang Ditambahkan Dalam Nugget Ikan Lele Dengan Prosent Tepung Tepung 0% Tadi Misalnya Dijadi Pakai 5 Jadi Pakai 10 15 Dan 20 Persen Itu Namanya Tepung Cia Kemudian Karakteris organolektik Itu Apa Apa Misalnya Aroma Tapi Dijadikan Sendiri Sendiri Karakteris Organolektik Adalah Aroma Itu Apa Itu Apa Itu Apa Gitu Ya Terus Prosentase Modal Disoplet Anti Serat Multi Ensem Oyo Oke Organolektik Oke Nah Kalau kamu lihat Punya ini Punyanya Prof Ahmad Dia itu Membuat Dua Dia Membuat Dua Yang pertama Karakteristik Kesukaan Yang pertama Karakteristik Kesukaan Ini Saya kasih Headlight Yang kedua Adalah Karakteristik Mutu Hedonik Ini Yang disini Karakteristik Kesukaan Sama Karakteristik Mutu Kalau kamu lihat Audrey Yang disebut dengan Karakteristik Kesukaannya Organolektik Ini Ini Semuanya Sama Satu Sampai Lima Itu Sama Untuk Semua Variable Ya Satu Tuh Amat Tidak Suka Sangat Tidak Suka Tidak Suka Ini Dia Sampai Sembilan Bahkan Agak Suka Suka Dan Yang lain Jadi Tidak Ada Warna Agak Menarik Mencolok Aroma Kuat Dan Yang lain Itu nanti Beda-beda Nanti Tidak Bisa Dijadikan Satu Variable Yang Sama Jadi Masukan Saya Adalah Pertama Kamu Baca Jurnalnya Prof. Amat Sudah Saya Bagikan Yang Kedua Mau Ini Warna Ini Aroma Ini Tekstur Ini Semuanya Dibikin Sama 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Menurut Panelist Kamu Suka Enggak Sih Dengan Tekstur Ini Kamu Suka Enggak Sih Dengan Aroma Ini Kamu Suka Enggak Sih Dengan Warna Ini Kamu Suka Enggak Sih Dengan Apa Misalnya Ini Cita Rasa Dan Tingkat Kesukaan Disini Disini Sama Kesukaan Warna Arsa Aroma Tekstur Tapi Semua Variable Sama Angkanya Satu Sampai Sembilan Kalau Dia Kalau Kamu Satu Sampai Lima Paham Audrey Karena Nanti Kalau Dibuat Sama Kamu Gak Bisa Memperbandingkan Antara Satu Variable Dengan Variable Lain Dengan Masing Perspektif Ini Kalau Sama Sama Angkanya Satu Sampai Lima Dengan Indikator Yang Sama Tidak Suka Suka Agak Suka Dan Yang Lain Maka Bisa Dibandingkan Oh Panelist Itu Suka Aromanya Formula Kedua Tetapi Tidak Suka Dengan Rasanya Cocok Dengan Warnanya Tapi Tidak Suka Dengan Teksturnya Gitu Oke Kalau Beda-beda Nanti Nggak Bisa Nggak Bisa Ngan Ini Maka Saran Saya Adalah Pakai Penelitian Program Ini Kamu Jadikan Sebagai Panduan Di Dalam Membuat DO Juga Oke Tinggal Diganti Aja Nanti Kalau Kayak Gini Kamu Misalnya Ini Tekstur Maka Kamu Hanya Akan Membahas Satu Variable Ini Dibahas Sendiri Fabel Ini Dibahas Sendiri Fabel Ini Dibahas Sendiri Jadi Tidak Saling Terkait Padahal Produknya Sama Kalau Dibuatnya Sama Ini Angkanya Dibuat Sama Kayak Sama Pembang Sama Sama Ketika Pembahasannya Sorry Oke Ini Masukan Dari Saya Bisa Didiskutkan Pembiming Pertama Ketika Pembimbing Membawa Pembimbing Pertama Saran Saya Bawalah Juga Jurnanya Prof Ahmad Ini Jangan Coba Bisa Ditunjukkan Kalau nanti mau dibuat beda-beda Itu namanya karakteristik mutuhedonik Kamu bisa lihat nih Kalau dari warna itu cenderung coklat, coklat kuning Dan yang lain Nanti angkanya beda-beda nih Dilihat dari aroma, dilihat dari warna, dilihat dari kepompakan Dan yang lain, ini angkanya bisa beda-beda Cenderung manis, cenderung pahit, ada keras, ada empuk Nanti beda-beda, ini namanya mutuhedonik Tapi kalau kamu mau menyebutkan sebagai tingkat kesukaan Ini suka atau nggak suka Itu secara keseluruhan piewe Oh saya cenderung suka, oh saya tidak suka Tapi kalau mau mutuh, ya kayak gini nih Mudah patah, sifat-sifatnya nih Nah kamu mau mana? Ini saja Sebentar Jadi kamu mau fokus mana? Mau pakai kesukaan atau mau pakai karakteristik mutuh? Atau mau kayak keduanya? Mau kok Ya disini juga ada aroma Ada aroma Padahal ada citarasa cia yang kamu munculkan Atau citarasa lele Yang ada aroma amis Misalnya gitu Itu serat Serat itu apa pasi Indonesia? Nah itulah Serat Serat Itu maksudnya adalah Makananmu itu Akan disukai jika tidak ada aftertaste Akan disukai jika teksturnya lembut Akan disukai jika Atau mutuhnya hedonik kan adanya disukai ya Akan disukai jika memiliki kualitas seperti ini Seperti ini Itu dua hal yang berbeda Kalau mau diteliti dua-duanya Mogo Kayak ini dia meneliti keduanya Bisa juga bersamaan Sample Ada namanya sampelnya satu Satu sampel Tapi Formnya ada dua Form untuk kesukaan Sama form untuk karakteristik mutuh Malah menurut saya Ini bagus kalau mau dua-duanya Karena di kampus Belum ada yang terpikir untuk ini Nah Cuman Mahasiswa di bimbingan saya Yang lain itu Mereka fokusnya di tingkat kesukaan aja Begitu Oke Monggo-monggo pakai yang mana Kalau pakai kagini boleh enggak? Boleh Hanya saja Kebalik Kamu itu mencampurkan keduanya Karakteristik mutuh Variabelnya ini Tapi ternyata yang kamu cek Karena tingkat kesukaan Gitu Ini yang menurut saya kebalik Kamu Apa namanya Karakteristik kesukaannya Ini tapi Detailnya adalah yang mutuh Kan kebalik Kamu cross Menggunakan dua Bukan salah Kamu bisa pakai dua-duanya Pakai ini Ya pakai ini Tapi Apa Indikatornya Kamu ganti Atau pakai indikator ini Tapi ininya yang kamu ganti Ya Monggo Itu kalau masukan dari saya Terus Tempat penelitian Antioxidannya Di sini juga ada Pasti ada Gimana Pak Antioxidannya ada di tempat ini Ada Tabel Tabel Kamu lihat ya Yang membedakan kan hanya ini aja Ini tau Ini tau Maka ini kamu taruh Taruh yang atas Nah Ikan lele Malah hindang Di sini Ikan lele Itu semua sama aja Oke Loh Di sini Gram Salah Weh Tadi katanya Persen Nagetnya Nagetnya 2,5 kg Naget kamu Ini Hampir 3 kg Lele Kamu mau bikin Satu kali penelitian Terus Turah-turahnya Turah-turahnya Kemana nanti Bok di Kecil lagi Ia Pak Eman-eman Ini loh Misalnya Dia Kalau misalnya Punyanya dia 175 gram Ini cuman paling Tempe Tempe sepotong 175 gram Supralosa Pemanisnya 0,3 gram Coklatnya cuman 20 gram 20 gram Satu saja Endok makan Maksud saya adalah Ben orang buang Kecuali nanti Kecuali nanti Ketika kamu Bikin kan Mau di organoreptik Kan Kamu bikin Banyak Belonggo Orang-orang Akan Orang-orang Itu akan Menduplikasi Penelitianmu Ya mereka Harus beli Lele dulu 3 kg Kebanyakan Menurut saya Perbandingannya Dikecilin lagi Misalnya Tepung rotinya 100 100 Tepung Ini coba ya Nah yang C4 aja 100 tambah 500 Tambah 100 700 800 875 880 900 1 kilo Hampir 1 kilo 1 kilogram Itu Itu kan nanti harus pakai Dikoreng dulu Dipupus Terus digoreng Saya mau tanya Ini tuh Sebenarnya Formulasi Untuk buat Panelis Yang 30 Itu apa Untuk Kalau ini Untuk Kalau ini Saya buat Formulasinya 30 Jadi sekitar 30 panelis Itu Formulasi Untuk Untuk Empat Porsi Misalnya Gitu Atau Mau Kalau Formulasi Tulis Kalau Mau 30 Emang Sebentar Si Tukura Eh Sebentar Ya Audrey Ya Pak Ibu 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 Tak Panggil Bapak Ibu Bapak Kin Bapak Ibu spec Terima kasih. 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 Soklet misalnya gitu ini pakai metode Soklet tapi kalau mengukur antioksidan mungkin pakai metode yang lain silahkan nanti dituliskan misalnya gitu ya kita pakai kaki nah yang itu yang belum ada disini itu kemudian selain selanjutnya setelah alur penelitian kamu bisa menuliskan ini jadwal jadwal tabel tabel jadwal penelitian ini tidak ada di Pandua tapi penting biar tahu alurmu seperti apa saya kasih keluar jadwal penelitian suka gini ada penyulisan proposal pengajuan surat izinkan kau pakai surat izin karena menggunakan labradrum di kampus orang-orang di kampus alat-alat di kampus ada ethical clearance ada pembuatan biji tepung cia ada pembuatan nuggetnya terus uji organoletiknya uji ini uji ini terus analisis laporan wis kayak gini dibikin kalau tadi kan saya sempat lihat penelitianmu ini cuman segini doang mana tadi ya ini doang segini doang tapi bulan Mei sampai Juni kapan kue mau membuat ese kapan kue membuat orang terdaftar ini tidak ada saya yakin betul bahwa dosen lain tidak menyampaikan rencana jadwal penelitian karena memang tidak ada di Panduan tapi bukan berarti itu enggak penting ini penting buat kamu planning apa betul Juli bisa selesai kalau ternyata ethical clearance nya lama baru dimulai April atau bahkan mulai saya lama pada konsul-konsul baru dimulai Juni misal gitu riso Oke Iya Pak ini penting jadi silahkan tambahkan kemudian sifat organoletik uji kimiawi nah ini saya tidak akan komentar karena juga kita tidak melakukannya gitu tuh Iya jadi buat apa saya bahas etika ini nggak usah ini teori bab tiga tidak lagi ada teori bab tiga praktiknya maka saya lagi-lagi suruh ngambil contoh ini nih nah mau diajukan ke siapa ethical clearance jadi ya kalau dia mau ke KEPK UGM gitu terus stikas pantyrapi usulat izin penelitian dulu terus kemudian ethical clearance jam terus membuat inform concern untuk mem untuk melakukan uji organoletik tidak usah dengan kagini-kagini ini theoretical untuk menghargai martabat masuk Nah untuk menghargai ini kamu mau pakai apa nah disini kamu kamu menyampaikan etika penelitiannya itu ini enggak usah dihapus pengajuan ethical clearance dilakukan di KEP komisi etik aja penelitian kesehatan raspat itu KEPK jadi ada kesehatan ya Nah itu komik etik ethical clearance itu etika salah satu etika yang kedua dan inform concern kamu memberikan persetujuan orang untuk makan 200 gram 100 gram sampai 200 gram nata ikonat dapat nuggetmu disini organoletik mengawal panelis gitu ya Audrey ya Pak ditambahkan inform concern maka nanti di bagian lampiran ada nggak lampiran itu kok kok kayak gini kamu nge-print di-scan gitu Pak nggak bisa saya komentari dong gambarnya gambar kemudian analisis datanya pengolahan data analisis data untuk yang analisis data coba kamu nanti cek punya nya Prof Ahmad ini sudah sama atau belum metodenya itu dianalisis menggunakan kalau hedonik kesehatan itu dengan apa ya Nah disini kalau kandungan kisi karena cuma tik 5 variable 5 sampel maka dengan deskriptif tapi kalau organoleptik karena ada 30 kamu bisa menggunakan one way ANOVA ya nanti silahkan dan disesuaikan dengan jurnalnya terus disini sampai catambahkan lembar penjelasan oke sudah ada hal-hal yang perlu ditambuh perlu dituliskan di dalam lembar ini yang pertama adalah kamu meneliti apa oke sudah ada terus tujuannya Oh di sini perlu dituliskan ini lembar penjelasan penelitian informasi Oke gini perlu dituliskan nama penulis nama peneliti ini judul penelitian tujuan penelitian terus sama surat etik dan nomornya surat etik dikeluarkan oleh siapa nomornya berapa kalau sekarang kan diproposor belum ada maka dibuat atau draftnya aja misalnya tapi Regina nah ini penelitian mendapatkan persetujuan etik dari mana ya oke Audrey ya oke terus surat etiknya dari mana kemudian disini mengambil data oke prosedurnya prosedur simpat sudah ada kemudian kamu sampaikan tentang kemungkinan risiko risiko yang ada misalnya terkait dengan bahan baku bahan baku produk ini penting biar kalau ada orang yang alergi dan yang lain gitu loh rektal outre alergi dan intoleran misalnya dengan salah satu produk maka ini kamu bisa sebutkan bahan misalnya produk ini dibuat dengan bahan baku seperti apa kan ada tepung tepung terigu ada orang-orang yang kena ada selia kamu turun makan tepung terigu ya nanti pahas jadi diari kemungkinan risikonya apa itu terus kamu memberikan peneliti memberikan apa misalnya memberikan pencegahan penanganan penanganan jika ada yang berisiko setelah makan setelah ikut uji ini ini penting nanti ketika kamu memenuliskan syarat-syarat penulisan etik harus ada ini di lembar inform konsen kalau tidak cancel kamu penelitian nih nggak dapat surat izin itu soalnya itu pasti jadi saya nyampaikan dulu ke ini ke kamu ya bisa saya kami ambil contoh juga disini nama sudah ada judul sudah ada etik sudah ada kemudian tujuannya apa manfaatnya apa kemudian prosedurnya itu bagaimana mereka disuruh ngapain bahan-bahannya apa mengandung ini ada susu nah bisa jadi dia intoleransi sama alergi nah kamu menuliskan ini didampingi oleh tenaga kesehatan dan obat-obatan kalau ada alergi kalau nggak ada nggak apa-apa lancar aja terus ada ribetnya itu penelit apa selalu ditanyakan sejak zamannya ditra saat itu ke respati ribetnya apa buat orang-orang sudah mengisi Google formu oke rewardnya apa kemudian CP ya kontak personnya gimana kalau ada sesuatu sudah lah boleh bertanya kepada peneliti ya bertanya pada siapa Audrey itu yang mana kontaknya berapa gitu CP dari nomor dan email itu harus disampaikan ini sebagai syarat nanti ketika mengajukan etika clearance etik clearance itu pasti disampaikan mana di inform konsennya sudah ada atau belum mengandung apa inform konsen harus ada ini gitu terus ini nanti sama aja yang mereka tanda tangani terus kemudian di lombar organoleptik ini belum dilambahkan tambahkan tanda tangan Oh sudah ada di bawah ya sorry ini tanda tangannya mereka toh analisnya Oke sudah ada tanda tangan panelis kontrol ah yang kontrol yang kontrol jangan dikasih kata kontrol tapi juga kode jadi biar mereka nggak ngerti ya tapi juga kode oke sama kayak kemarin punya nya dia nah ini ada tentang ada alergi atau tidak ini loh prodi tingkat umur putih tentang jenis kelamin atau tidak ada alergi atau tidak atau tambahin aja nanti gitu terus biar tahu gitu loh ternyata kamu ada alergi nih misalnya waktu ngisi Oh ada alergi maka harus pengamatan pada kamu gitu loh ini ditambahkan kamu kan ada alergi atau intoleran terhadap bahan-bahan maka aku oke ada atau tidak sudah kalau dia kemarin Regina bilang harus sudah pernah mengonsumsi yogurt jadi biar tahu yogurt itu rasanya seperti apa gitu udah paling kalau saya udah itu nanti bimbingan yang kedua ketemu di kampus aja kalau bisa biar cepat karena karena kalau di rumah saya malam banyak kegiatan jadi mendingan mendingan ketemu di kampus untuk ngecek ulang masukan saya ini sudah kamu berbagi atau belum gitu aja yang dia Pak kalau sama Bu Amri udah ketemu langsung trik belum soalnya Bu Amri kan masih ngurus PKM itu Pak Oh iya perbaiki ya beliau kemudian beliau kemarin ke Wonosari soalnya gitu ini saya simpan sudah terus coba akan saya kirimkan ini saat terap saya coba kirimkan ke kolom chat biar kamu bisa langsung download terus tahu masukan dari saya itu apa saja Oke itu Audrey kita ketemu lagi pas tiga jam luar biasa jadi saya jadi ingat bimbingan saya sama Ditra selalu tiga jam setiap malam jam 8 sampai jam 11 setiap malam dia sama saya bimbingan 24 kali tapi hasilnya iya tapi hasilnya bagus ya dan dia saya senang yang saya senang dari dia adalah sekarang bimbingan sekarang juga digarap besok minta bimbingan lagi dia karena move apa bukan untuk Pak ngecek sudah belum sudah membuka tapi Pak bagian ini sekarang bagian ini sekarang gitu jadi banyak banyak tapi enak itu bukan ya Pak saya sudah ngecek cepat dicek lagi Pak itu ada masukkan lagi atau enggak kalau saya dulu perpati satu bagian 41 selesaikan gini-gini Oke sudah terus Pak sudah karena bab satu saya cek oke oke masih ada yang kurang ini sambil saya jelasin saya lanjut ke bab 2 gitu apa Pak konsul lagi sama Pak Dian per bab aja gimana Pak silahkan tapi kalau langsung digabok eh tapi ini digarap dulu aja Audrey jangan sampai jangan sampai nanti kita kita konsulnya per bab tapi ternyata kamu garapnya juga per bab nanti lupa Iya ya Pak jadi mendingan kamu garap selesama seperti yang saya sampaikan tadi habis itu kita konsul per bab aja oke oke kalau sama saya memang panjang karena saya enggak mau cuman ngasih superficial aja superficial tuh aja kita lihat Oh ini salah unsyal lancar wis gitu bisa kabur moh saya nggak kayak gitu oke oke Audrey kalau dari saya pengen cukup ada mau ditanyakan lagi kalau mau tanya tapi chat pribadi boleh atau enggak boleh Pak tentang apa tentang ini konten dalam skripsi Mendingan diumum aja biar nanti teman-teman lain iso iso ikut ikut paham oke enggak apa tuh secara 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 di grup kelas aja itu misalnya Pak ini babnya Pak saya malah lebih suka kayak gitu kemarin ketika jatah sorry jatah kemarin ketika tahun lalu ketika sama ditra titik dan yang lain mereka juga kayak gitu dampaknya adalah orang-orang yang selama ini pasif gitu ya kita kan tahu nih di klub di kelas kita itu kan ada yang pasif tau sama sekarang belum ada konsul ya yang 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 sering konsul itu Regina setelah Regina Au apa Afida Grace Pram itu yang paling sering konsul yang lain belum nah dengan adanya kamu tanya minta jadwal dan nyanyi maka orang-orang yang belum ini mereka yang mungkin Dorman dan yang lain mereka jadi terbangun ikut nggak teke lagi dan ikut tidak lagi itu yang sebenarnya tujuan saya itu oke oke kalau begitu saya tuh cukupkan hari ini jam segini silahkan kalau dia mau lanjut aktivitas atau bahkan mungkin ini mah malam 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 Senin kalau mau pergi-pergi dulu yang yang dulu Monggo mau lanjutin revisi juga silahkan ada ibadah nangyanyi minggu palma juga silahkan Oke Audrey saya cukupkan maternuan ini di-upload di YouTube ya Pak Akan saya upload di YouTube makasih Pak Oke selamat siang Audrey maternuan terima kasih ya Terima kasih.